Pertemuan yang langsung ditemui tiga komisioner Panwaslu Tabalong ini hanya melibatkan sekitar 10 perwakilan alumni peserta aksi 8 Mei lalu. Dalam penyampaiannya, para warga ini tetap meminta Panwaslu untuk memproses lebih lanjut dugaan pelanggaran kampanye salah satu peserta Pilkada Tabalong 2018. Namun Panwaslu tetap konsisten dengan keputusan dan tidak dapat memproses dugaan pelanggaran tersebut karena tidak memenuhi syarat formil atau material. Syarat formil itu adanya pelapor yang memiliki hak pilih peserta pemilu maupun pemantau pemilu yang terdaftar di KPU. Kesesuaian antara tanda tangan pelapor dengan bukti identitas, jelasnya identitas terlapor dan laporan paling lama 7 hari setelah kejadian. Sedangkan syarat material yaitu diketahuinya tempat dan waktu kejadian dan adanya minimal dua saksi yang mengetahui kejadian tersebut. Jika dua syarat tersebut tidak terpenuhi, maka secara otomatis laporan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti. Kemudian kita juga telah mengetahui siapa yang membagi sembako tersebut. Yang mereka ketahui hanya sembako itu ada di depan pintu rumah mereka. Seperti diberitakan sebelumnya, tertanggal 28 April lalu para warga ini menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kampanye. Berupa pembagian sembako yang dilakukan salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati Tabalong 2018 kepada Panwaslu Tabalong. Dan karena menganggap laporannya tidak diproses, para warga dari wilayah selatan ini pun menggelar aksi damai pada 8 Mei lalu. Haris Mohajir, TV Tabalong melaporkan.